Inilah ASUS ROG Zephyrus G14 GA402RG Simak review ini sampai habis Cekidot Intro Oke guys, kali ini kita kedatangan ya untuk unit agak spesial ASUS ROG Zephyrus G14 GA402RG R9X6B6W Ini kita review yang warna white ya Ini coba kita unboxing dulu untuk unitnya Tadi ya masih segel karena baru aja datang Serinya disini tetap tertulis GA402RG Oke, coba kita buka segel dulu ya Ini di beberapa samping ada beberapa keterangan Elips Grey Jadi warnanya putih-putih semi grey Nanti teman-teman bisa lihat Setelah kita unboxing dulu untuk unit-unitnya Itu terlihat juga di pojokan ada logo ya Ada logo Home Student Jadi laptop ini selain sudah menggunakan Windows 11 Sudah dilengkapi juga Office Home Student 2021 Free Ini guys kita buka dalamnya ada dos lagi Ini agak ikonik ya ROG terpapang besar logonya Berwarna putih dan grey Kita cek dalam lab cardus ini ada tas ya Ini tasnya itu bukan model yang backpack atau gimana Tapi lebih ke soft case Jadi biar mungkin melindungi laptopnya ya Ketika dimasukkan ke tas lagi Karena ini termasuknya untuk laptop yang 14 in Jadi mungkin dimasukkan di banyak tas bisa masuk Gak perlu tas khusus sendiri yang besar Di dalam dos ini ada unitnya Ini terbungkus dengan plastik ya Jadi kelihatan lebih sangat flagship Terbungkus rapi Terus ada kayak semacam sticker yang tertulis berbagai fiturnya Coba kita sisihkan dulu Kemudian ini yang lainnya Di dalamnya ada dos tersendiri ya Nah coba kita cek ini isinya apa aja Ternyata ini di dalamnya ada kartu garansi Ini yang utama Yang lainnya ada berbagai mungkin selembaran manual Terus petunjuk-petunjuk berkaitan dengan ROG seri ini sendiri G-series Lalu coba kita cek lagi ya Di dalamnya ini Oh ada charger Ada charger Ini menggunakan 20V 12A Sangat besar Modelnya menggunakan sambungan Ada kabel power terpisah ya ini ya Berarti ya Kita cek lagi Untuk seri ini ada dual adapter Nah kemudian juga ada charger lagi Charger lagi yang modelnya berbeda Ini menggunakan Yang ampernya lebih kecil sih Jadi mungkin lebih enak di bawah-bawah juga Jadi teman-teman bisa sesuaikan juga Ketika mungkin buat mobil Bisa menggunakan yang kecil Mungkin ketika di rumah Perlu high performance Bisa menggunakan charger yang besar Kayak gitu Karena berpengaruh sekali ketika laptop kita gunakan Untuk gaming itu Kalau dengan charger ya Lebih bagus performanya Oke terus ini untuk unit laptopnya ya Terbungkus rapi Coba kita buka dulu Ini di seluruh lapisan router Packing dengan plastik ya Plastik Jadi untuk melindungi mungkin ya Agar mungkin terhindar dari lecet Atau mungkin dari kotoran-kotoran yang lainnya Lalu juga ini terlihat ya Untuk di lapisan keyboardnya itu Diberi semacam kain Jadi untuk melindungi Agar Apa namanya Keyboardnya gitu Mungkin ketika ditutup langsung Melindungi layarnya Agar tidak bekas Atau bagaimana Tapi untuk disarankan Memang teman-teman Kalau biasa diberi lapisan Semacam penindung layar Agar Lebih bagus lagi Untuk menghindari kotor Oke guys Ini kita review Untuk unitnya Beginilah fisiknya Dari Asus ROG GA402RJ G14 Dengan processor AMD Ryzen 9 6900HS Jadi untuk seri ini Secara fisik Modelnya lebih compact 14 in Layarnya juga bezeless Terus yang menarik Dari sisi keyboardnya Tidak RGB Ini beberapa konektornya Di samping ada jack charger HDMI Thunderbolt Terus juga ada jack audio Untuk sisi kiri Di sisi kanan ada Apa namanya Ini Untuk display juga ya Ada Thunderbolt Lalu juga ada Untuk USB Kayak gitu Untuk peninginan juga ada itu ya Di samping ternyata Modelnya Lalu ini di sisi belakangnya Yang sangat ikonik ya Ada metrik Jadi metrik ini nanti Bisa disetting Sesuai Apa namanya Keinginan juga Mau dikasih gambar Atau mungkin diberi Dengan tulisan sesuatu Juga bisa diatur Di gaming center nya Seperti itu Lalu untuk layar Ini menggunakan Layar IPS ya Layar IPS Full HD WUX GA Jadi sudah 1920 x 1200 pixel Tentunya dengan Sudah 100% SRGB Dan refresh rate Refresh rate Hingga 144Hz Untuk processor nya Laptop ini Menggunakan AMD Ryzen 9 6900HS Sudah octa core 8 core Dan 16 street Speed nya 3.3GHz Turbo boost Hingga 4.9 Jadi sangat Tinggi banget Untuk teman-teman Yang berkebutuhan Untuk Keperluan yang berat-berat Lalu untuk memory Atau RAM Ini yang digunakan RAM 16GB DDR5 4800MHZ Dan ini Abortable Apto 32GB Sangat nyaman Dan teman-teman Kalau kurang-kurang Sangat bisa Untuk ditambah lagi Lalu untuk storage Lalu untuk storage ini Menggunakan SSD M.2 NVMe PCIe Gen4 512GB Tentunya juga Bisa di upgrade Biasanya untuk ROG Seperti ini Ada dual slot M.2 NVMe Yang teman-teman Bisa Lakukan upgrade table Jika diperlukan Penyimpanan yang Lebih besar Lalu untuk GPU Laptop ini Menggunakan AMD Radeon 680M E-GPU Plus AMD Radeon Graphic RX 6700S Yang memiliki VRAM 8GB DDR6 Jadi ada dua Ini yang Apa namanya 6700 Terus ini Yang bawaannya Yang AMD Radeon Graphic E-GPU 680M Jadi sudah Dual Graphic Sangat maksimal Untuk kebutuhan Gaming Maupun Multitasking Tinggi Teman-teman Semua Nah yang menarik Yang lainnya Laptop ini Untuk Laptopnya Sudah ada Webcam Biasanya Untuk ROG Memang tanpa Webcam Terpisah Tapi ini Sudah ada Include Menggunakan Resolusi 720p Jadi sudah Sangat nyaman Ketika teman-teman Menggunakan Laptop ini Untuk keperluan Daring Untuk Tambahan Yang lainnya Tentunya Ini untuk Speaker Juga menarik Menggunakan Quad Stereo Jadi Ada 4 speaker Yang sudah Menggunakan Smart AMP Teknologi Dolby Atmos Juga sangat Nyaman Juga Kemudian Untuk Baterai Laptop ini Menggunakan Baterai 4 cell 76 Wh Polimer Seperti biasa Dan sudah Memiliki Fast Charging 50% Jadi 50% Dalam 30 menit Seperti itu Jadi Kurang lebih Seperti itu Teman-teman Semua Untuk Laptop ini Silahkan Teman-teman Bisa Menilai Jadi Misalkan Laptop ini Cocok Buat Kebutuhan Teman-teman Silahkan Langsung Dipinang Bisa Order Via kami Via Demata WA Atau Boleh Langsung Ketoko Ketoko Kami Ada Di Solo Karang Terima Rambu Rally Dan Sat Sebelumnya Terima kasih Kepada Teman-teman Sudah Menonton Video Ini Sampai Selesai Dari Kami Mohon Maaf Jika Ada Banyak Kesalahan Kami Tutup Dulu Terima Kasih And Have Nice Day Sampai